Intro Untuk teman-teman yang ingin mengikuti giveaway, silahkan berkunjungi channel kedua kami, yakni Mata Timnas dan Watchimnas. Nantinya, kedua channel tersebut akan mengadakan giveaway, jika kedua channel tersebut telah mencapai 1000 subscriber. Untuk link kedua channel kami telah taruh di deskripsi video ini. Kali ini, kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium pada minggu ke-64. Yang pertama, persentase pembangunan Stadion JIS. Tidak terasa pembangunan Jakarta International Stadium telah memasuki minggu ke-64, dengan persentase pembangunan yang terrealisasi yakni 36,72 persen. Sedangkan untuk rencana yakni 37,18 persen. Mengalami deviasi yakni 0,46 persen. Alhamdulillah, untuk deviasinya mengalami penurunan cukup pesat. Dimana pada minggu ke-63 kemarin, deviasinya yakni 0,77 persen. Sekarang, tinggal 0,46 persen. Oleh karena itu, kita wajib mengapresiasi para pekerja JIS, agar senantiasa diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Yang kedua, konstruksi atap stadion. Untuk saat ini, perakitan konstruksi atap masih terus berlanjut, dengan fokus perakitan yakni mind trust sebagai komponen utama pada atap. Selain proses perakitan mind trust, di lapangan juga sedang berlangsung proses perakitan temporary support. Dimana temporary support ini berguna sebagai penopang sementara konstruksi atap. Dan saat ini, telah ada beberapa komponen mind trust yang telah ditaruh di posisinya untuk sementara ditopang oleh temporary support. Dimana konstruksi atap ini akan menggunakan kombinasi struktur antara mind trust, space frame, serta kabel flash trace. Hal ini dinilai akan menghasilkan struktur yang aman dan efisien. Penggabungan tiga konsep ini menjadi yang pertama di ranah konstruksi di Indonesia. Sedangkan, untuk konstruksi peer head, sebagai penopang dari mind trust saat ini terus dikerjakan. Yang ketiga, skycat wall pad dan skyview deck. Selain skyview deck, this nantinya juga akan memiliki skycat wall pad. Dimana kita akan berada di konstruksi atap stadion dan melihat langsung dari atas. Tentunya, ini akan berbayar. Dan lebih baiknya lagi, untuk menuju ke sana, kita tidak perlu capek-capek naik tangga. Karena telah disediakan lift langsung ke bagian tersebut. Jadi, ini akan menambah nilai lebih dari stadion gist. Diharapkan dengan adanya skycat wall pad dan skyview deck bisa menambah daya tarik pengunjung untuk ke stadion gist saat tidak ada pertandingan sepak bola. Yang keempat, update lapangan lati stadion gist. Untuk lapangan lati saat ini memasuki tahap perawatan rumput natural. Dimana nantinya setelah rumput naturalnya telah tumbuh subur akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Untuk gawan dan tiang korner sudah dalam tahap pemasangan. Untuk tribun lati saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Dimana di tribun nantinya akan terdapat beberapa fasilitas untuk pemain. Cukup sekian kali ini pembahasan kami mengenai update pembangunan Jakarta International Stadium. Jika ada info terbaru mengenai pembangunan stadion, kami akan segera update. Oleh karena itu, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!